Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهَوَ يَعِيدُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah atau kebijakan sanaan kepada Lukman Bersyukurlah kepada Allah, siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri Siapa yang tidak bersyukur, Tuhan Maha Kaya, Maha Terpuji Ketika Lukman berkata kepada anaknya, dia menasehatinya Wahai anakku, jangan mempersekutukan Tuhan Sesungguhnya itu adalah kegaliman yang besar Ketua dan Sekretar Senat Mohon berdiri Prof Supaya kelihatan yang disebut-sebut dari tadi Prof Siswanto Masruri Dan Prof Marakustam Sirgar Saya perkenalkan anggota Senat yang lain Ibu Prof Dr. Sri Sumarni Dekan Fakultas Tarbiah dan Kekuruan Saya sangat senang sekali Dan merasa bangga kehadiran Prof Sutrisno Mohon berdiri Prof Sutrisno Prof Sutrisno adalah mentor saya Tidak hanya dalam hal pendidikan, akademik dan manajemen Tetapi adalah guru saya dalam bidang bulu tangkis Sayang sekali, saya tidak kuat menjalani bulu tangkis Saya harus berganti tenis yang lebih mudah Yang lebih mudah Maka mentor saya berganti Prof Marakustam Saya perkenalkan yang lain dari ujung Prof Ema Marhumah Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Prof Mahrus Dekan Fakultas Syariah Prof Dudung Abdul Rahman Guru Besar Fakultas Adab Beliau sangat telaten dalam mengkaji sejarah Islam Prof Kamsi Dari Fakultas Syariah dan Hukum Kemudian Prof Abdul Muni Be' Harus mantap itu baknya itu Fakultas Tarbiah dan Keguruan sekaligus Wakil Dekan I Kemudian Prof Abdul Garim Fakultas Adab Dan saya selalu mengingat bidangnya dulu sebelum manusianya Yaitu bidang falak Satu-satunya di UIN Sonan Kalijaga Prof Susiq Nan Terima kasih ketelatenya Beliau sekaligus peraih rekor muri Untuk koleksinya tanggalan Kemudian yang di belakang Adalah Doktor Arifi Dulu adalah Dekan Fakultas Terbiah Doktor Muhammad Sotik Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Doktor Hurul Wardati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Doktor Afda Wa'iza Kok tidak berdiri? Tidak kelihatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mana Pak Doktor Afda? Mana Bu Doktor Hurul? Loh sudah tidak ada? Tadi ada saya sebelum ke sini Kemudian Profesor Casmini Semoga masih ada Ah masih ada Profesor Casmini Profesor Bidang Psikologi Fakultas Dakwah Profesor Mahmud Arif Fakultas Terbiah Ibu Doktor Sri Utami Zuliana Sudah hadir tiga kali dalam sidang senat Terima kasih Ibu Kemudian Doktor Ibi Shatibi Dia hadir juga tiga kali Tapi tidak mau ke depan Kadang-kadang duduk di pojok sebelah sana Prof. Nurdin Dari Fakultas Adab Ya sudah saya tulis ini Saya lewat Terima kasih kehadirannya Dan tentu saja Para Wakil Dekan Para Kaprodi Para Sekprodi Pak Kabiro Pak Doktor Mahmud Rahmatullah Para dosen Para mahasiswa Saya akan menyapa Tamu undangan Profesor Sunarto Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Masih disini Terima kasih kehadirannya Bapak Profesor Kumaydi Dari Kelaten Bapak Profesor Sri Puryono Guru Besar Universitas Diponegoro Terima kasih Kemudian Bapak Ibu Bambang Pariyanto Dewan Pengawas Perum Perhutani Kemudian Bapak Insinyur Haji Miftahuddin Afandi Dan Ibu Wajah Diyah Sumar Sani Anggota DPRD Kota Salatiga Tentu saja Suami Tercinta Insinyur Haryono Kusumo MM Terima kasih kehadirannya Semoga cepat sembuh Pak Sering disebut-sebut Oleh Bu Erni Betapa cintanya Bu Erni Kepada Pak Haryono Bapak Ibu sekalian Pagi ini saya mendapatkan SK berisi 50 orang Dari seluruh Indonesia Dari BPIP BPIP menggeri penghargaan Berbagai kategori Terhadap 50 orang Salah satunya adalah Kategori Aktivis Difable Dan yang mendapatkan Salah satunya adalah Istri saya Rohfah PhD Alhamdulillah Mari kita syukuri Uwin Sunan Kalijaga Untuk Bangsa Uwin Sunan Kalijaga Mendunia Bapak Ibu sekalian Sudah disebut tadi Oleh Ketua Senat Propsiswanto Bu Erni ini adalah Pribadi yang teguh Telaten Tidak pernah putus asa Saya Saya mengalami Perjumpaan Ibu Erni ini Dalam beberapa Kesempatan Tentu saja Sesama orang Bojonegoro Dari Burno Dari Burno Istri saya Istri saya orang Purwokerto Banyak sekali Banyak sekali Kalau bukan orang Bukan orang dari sana Widya Iswara Dari Widya Iswara Saya mengenal Saya mengenal Ibu Profesor Erni ini Sebagai orang yang Lembut Dan juga Teguh Ini Perpaduan yang sulit Sopan Lembut Pemurah Tetapi Tidak Pernah Berputus asa Senyumnya yang khas Saya kira Saya belajar banyak Dari Ibu Erni Usia beliau Yang tidak muda Saya jelas Lebih muda Tetapi Semangat beliau Lebih muda Dari saya Beliau ketika Akan pergi ke Kalimantan Kebetulan punya TK di tengah hutan Betul Pak Dan juga Berangkat ke Malaysia Dan juga Ke Jepang Saya sangat terkejut Dari mana Dananya Sebagian dari LP2M Sebagian Dana Mandiri Inilah yang patut Kita tiru Seorang dosen Yang siap Berkorban Untuk risetnya Dosen yang Militan Tepuk tangan Untuk Ibu Prof Erni Saya sebagai pendengar Dan juga Pembaca Pidato pagi ini Mempunyai Pemahaman yang Berbeda Dengan Ibu Prof Erni Tentang tulisan Prof Erni Itu sendiri Jadi ini Memakai Faham Perancis Namanya Roland Path The death Of the author Matinya Sang penulis Karena Pembacanya Dihidupkan Saya Adalah Pembaca Yang Berusaha Memahami Dengan cara saya Sebetulnya Yang ditulis Bu Erni Kalau kita Perhatikan Itu Menginspirasi Ternyata saya sudah tua Harus pakai kacamata Pertama Ibu Erni Mengingatkan Pada tahun 1907 Ketika Maria Montessori Mendirikan Casa De Bambini Sekolah Anak-anak Maria Montessori Memiliki Pemikiran Pada halaman Proses Belajar Yang Alami Interaksi Anak Dan Lingkungan Ini Saya kira Yang perlu Dikarisbawahi Interaksi Anak Dan Lingkungan Ini Sungguh Mahal Sekali Anak-anak Saat ini Sampai Kuliah Jarang Dikenalkan Alam Tetapi Di kelas Di doktrin Di dogma Dan disuruh Menghafal Anak-anak Kita Diperlombakan Hafalanya Hafalan Kitab Suci Hafalan Mantra Hafalan Doa Dan Hafalan Hafalan Ideologi Jadi Sebaiknya Memang Kita Kembali Ke awal Kepada Maria Montessori Di dalam Pendidikan Kita Itu yang Saya Fahami Ini Sungguh Pengingat Yang Luar Biasa Terhadap Masa Depan Pendidikan Indonesia Mari Kembali Ke hutan Kalimantan Dimana Beliau Punya TK Di sana Mari Kita Belajar Dari Alam Ini Yang Dulu Dilakukan Oleh Aristotle Bernama Lusium 2500 Tahun Yang Lalu Yang Berbeda Dengan Resep Gurunya Plato Bernama Akademi Belajar Di Kelas Aristotle Mengajak Murid-muridnya Wandering Around Berjalan Berkelana Dan Ini Juga Akhirnya Menjadi Faham Sufi As-Suhrawardi Di Dalam Khasana Tradisi Islam Kemudian Bapak Ibu Saya Juga Mendapati Pada Halaman 8 Dan Halaman 9 Ibu Ernie Mengutip John Jui Bahwa Yang Terpenting Di Dalam Pendidikan Adalah Praktek Dan Berfikir Praktek Dan Berfikir Ini Rasa-rasanya Sampai Kita Usia Mahasiswa Sekali Lagi Kita Lebih Banyak Didoktrin Kita Lebih Banyak Menghafal Kita Lebih Banyak Mengikuti Dan Mengulang Ulang Maka Saya Kira Kalau Beliau Membahas Dari Pendidikan Dini Sejak Dini Sebaiknya Entah Bagaimana Cara Mengubahnya Kita Diajarkan Untuk Berfikir Bukan Untuk Mengulang Dan Saya Kira Pendidikan Indonesia Sudah Saatnya Mengajak Kita Semua Untuk Memberi Ruang Kepada Para Siswa Kita Beberapa Pendidikan Alternatif Misalnya Sekolah Tumbuh Sekolah Mangunan SD TK Sudah Mulai Mengikuti Ini Tapi Jumlahnya Sedikit Dan Bukan Merupakan Kebijakan Bukan Merupakan Polsi Dari Negara Maka Tugas Kita Semua Adalah Sedikit Memikirkan Bagaimana Pendidikan Kita Agar Membebaskan Bapak Bapak Ibu Sekalian Kita Lihat Ibu Ernie Pada Halaman 11 Mengutip Kihajar Dewantoro Yang Memaknai Pendidikan Sebagai Upaya Memperoleh Kemerdekaan Kemerdekaan Lahiriah Dan Kemerdekaan Batiniah Otonomi Berfikir Mengambil Keputusan Dan Mentalitas Demokratik Sekali Lagi Saya Kira Ini Patut Direnungkan Pendidikan Kita Lebih Banyak Menekankan Kompetisi Dari Kecil Apalagi Meniru Meniru Supaya Menjadi Artis Ini Atau Orang Terkenal Ini Supaya Instan Lebih Populer Kemudian Muncul Di Media Kemudian Layak Diperdagangkan Kita Tahu Anak-anak Kecil Sekarang Banyak Dieksploitasi Menjadi Artis Dadakan Kemudian Manager Dan Orang Tuanya Menikmati Popularitas Itu Saya Kira Itu Sah-sah Saja Selama Tidak Melanggar Hak Zasi Anak Tetapi Jika Semuanya Menginginkan Hal Yang Sama Ini Akan Berbahaya Ini Akan Mengarahkan Generasi Muda Nanti Kepada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Pernah Kita Bayangkan Apalagi Era Sosial Media Saat Ini Terutama Indonesia Di level Asia Tenggara Terkenal Kita Malas Membaca Banyak Mengulang Mudah Percaya Pada Rumor Mudah Percaya Pada Hoax Mudah Percaya Pada Status Facebook Mudah Percaya Pada Tweetan Twitter Percaya Pada Berita Berita Tidak Jelas Dari Media Sosial Maka Kita Tidak Merdeka Bapak Ibu Yang Berbahagia Dalam Rangka Mengapresiasi Tulisan Bu Erni Saya Kira Kita Perlu Membaca Halaman 11 Di Halaman 11 Beliau Mengatakan Salah Satu Keterampilan Pembelajaran Pada Abad 21 Yang Harus Dimiliki Anak Yalah Kreativity Kreativity Atau Kreativitas Baru Saja Winsonan Kalijaga Menerima Assessment Dari FIBA Foundation International Business Administration Accreditation Dan AUNGE ASEAN University Network Quality Assurance Salah Satu Kritiknya Adalah Kurangnya Ruang Kreativitas Bagi Mahasiswa Di dalam Kurikulum Kita Kurikulum Tidak Memberi Banyak Ruang Untuk Penemuan Discovery Dan Untuk Berpetualang Adventure Kita Lebih Banyak Menghafal Sekali Lagi Kita Lebih Banyak Mengulang Ulang Saya Kira Ini Adalah Tugas Nasional Tugas Semua Orang Tugas Pemerintah Tugas Masyarakat Tugas Akademisi Tugas Para dosen Seperti Kita Bapak Ibu Kurikulum Merdeka Saat Ini Saya Kira Itu Adalah Terobosan Tetapi Kadangkala Kita Sudah Cenderung Melakukan Penyeragaman Semuanya Magang Semuanya Diperusahaan Padahal Tidak Semua Jurusan Tidak Semua Fakultas Tidak Semua Bidang Bisa Dilakukan Magang Misalnya Bidang Tafsir Bidang Hadis Dan Bidang Bidang Yang Lain Maka Setiap Ada Ide Baru Kita Berusaha Melakukan Penyeragaman Bukan Memberikan Ruang Kreativitas Ya Dipikir-pikir Memang Perguruan Tinggi Salah Satu Kelemahnya Adalah Mempunyai Bergaineng Yang Lemah Di Dalam Bidang Ekonomi Dan Bidang Politik Perguruan Tinggi SD SMP SMA Memang Tidak Menghasilkan Apapun Profit Tidak Bisa Dihasilkan Tetapi Itu Membangun Masa Depan Dan Perguruan Tinggi Juga Tidak Bisa Menghasilkan Ekonomi Secara Instan Apalagi Politik Perguruan Tinggi Terbukti Tidak Menyumbang Suara Tidak Menyumbang Voters Bahkan Para Mahasiswa Cenderung Golbut Golongan Putih Ini Salah Satu Tantangan Kita Bagaimana Caranya Tetap Men-support Perguruan Tinggi Baik Dari Sisi Anggaran Dari Sisi Kebijakan Dan Dari Sisi Mural Saya Kira Tidak Hanya Perguruan Tinggi TK SD SMP SMA Juga Memerlukan Support Yang Ikhlas Dari Kita Saya Kira Bu Erni Juga Sangat Baik Sekali Di Dalam Membandingkan Perguruan Di Dalam Membandingkan Pendidikan Dengan Negara Lain Misalnya Norwegia Di Norwegia Adanya Mata Kuliah Atau Pelajaran Keberagaman Dan Saling Menghormati Ini Saya Kira Malah Unik Dan Justru Di Kita Di Indonesia Tidak Ada Pelajaran Keragaman Dan Saling Menghormati Prop Sukiman Kemarin Mempersentasikan Naifnya Indonesia Dengan Banyaknya Pelajaran Agama Tetapi Secara Moral Baik Individual Maupun Masyarakat Kita Termasuk Gagal Ini Sungguh Naif Dan Ini Sungguh Paradoks Dan Ini Merupakan Pekerjaan Rumah Bagi Kita Semua Memikirkan Pendidikan Kemudian Ibu Erni Membandingkan Dengan Hong Kong Misalnya Yang Menarik Di Hong Kong Ada Pelajaran Emosional Dan Juga Aspek Estetik Dan Fisik Disini Juga Kita Lihat Indonesia Kurang Memperhatikan Aspek Seni Kurang Menghargai Seni Kita Juga Kurang Menghargai Olahraga Maka Saat Ini Kita Belum Bisa Berkompetisi Di FIFA World Cup Prestasi Olahraga Kita Juga Banyak Menurun Begitu Juga Dalam Bidang Seni Kita Sangat Kekurangan Bahan Dan Yang Diperlukan Bukan Teori Menghafal Lebarnya Lapangan Sepak Bola Atau Siapa Yang Juara Di Setiap Tahunnya Di Dalam Laga Dunia Tetapi Praktek Olahraga Untuk Menyehatkan Badan Dan Praktek Berseni Untuk Perkembangan Jiwa Dan Keindahan Hati Dan Ketulusan Hati Tidak Hanya Melulu Sains Tidak Hanya Melulu Teknologi Tapi Kita Perlu Mengenal Lukisan Mengenal Lagu Mengenal Tari Dan Seni Lain Misalnya Fashion Dan Lain-lain Bapak Ibu Dalam Menghargai Prof Ernie Salah Satu Dari Perhatianya Adalah Kurikulum Di Era Globalisasi Menurut Beliau Pada Halaman 18 Saya Kutip Pada Era Globalisasi Kurikulum Pendidikan Harus Bersifat Fleksibel Siap Akan Perubahan Serta Syarat Akan Kemungkinan Dalam Hal Desain Penyampaian Dan Luaran Maka Abad 21 Pada Halaman 18 Pelajar Yang Mandiri Dengan Menitik Beratkan Pada Keterampilan Penyelesaian Masalah Dan Konsep Belajar Untuk Belajar Yang Paling Terakhir Saya Kira Ini Adalah Kontribusi Yang Baik Dan Patut Kita Renungkan Baik Kehidupan Indonesia Maupun Kehidupan Dunia Baik Untuk Individu Maupun Untuk Masyarakat Adalah Partnership Atau Persahabatan Saya Kutip Dari Prof Ernie Partnership For 21st Century Learning Mengupakan Konsep Pendidikan Abad 21 Yang Lebih Sederhana Yaitu Keterampilan Yang Terdiri Dari Kreativitas Berpikir Kritis Komunikasi Dan Kolaborasi Kita Tidak Berkompetisi Kita Tidak Bermusuhan Kita Tidak Menang-menangan Tetapi Kita Menang Bersama Yang Menang Pada Abad 21 Menurut Noal Yufal Harari Bukan Orang Yang Kuat Bukan Orang Yang Mengalahkan Tetapi Yang Menang Adalah Mereka Yang Bisa Bekerjasama Yang Menang Menurut Ibnu Khaldun Seorang Pemikir Muslim Adalah Mereka Yang Pandai Menjalin Pertemanan Dan Persahabatan Win Sunan Kalijaga Untuk Bangsa Win Sunan Kalijaga Mendunia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ultima Meniatri Sari 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 Terima kasih.